...upaya kami lakukan, kemarin saya panggil rektor seluruh Indonesia, direktur politik seluruh Indonesia, harus mengawasi kegiatan-kegiatan dalam kampus yang menyebabkan terjadi radikalisme dan intoleransi. Kalau ada dosen, dia suruh milih. Apakah dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, atau dia keluar dari PNSD? Ini sudah ada, tapi nanti ikuti Undang-Undang Peraturan di dalam masalah peraturan PNSD. Ada yang menjadi pengawasan nggak, Pak, sementara ini? Pengawasan sudah jalan terus. Semuanya, Pak? Ya, itu semua seluruh Indonesia. Ada organisasi yang mungkin berkembang biak di dalam kampus dan itu diawasi secara ketat oleh Kementerian Diti? Kami kampus biar berkembang, jangan mengawasi tertentu gitu. Yang penting tidak terjadi radikalisme dan intoleransi. Ada permannya, Pak? Kami sudah ada. Kami semua tidak boleh, surat edaran. Sudah ada laporan, Pak. Kalau ada radikalisme, intoleransi, kami lakukan. Pak dari Kementerian Diti sudah mencatat berapa kampus yang... Ada yang terlibat. Berapa kampus berubah? Ya, ada lah. Berapa jumlahnya, Pak? Kami jumlah kita, tapi sangat sedikit. Kalau kami bandingkan kampusnya, kan 4.579 kampus ya. Kalau hanya ada 1, 2, 3, kami berapa? Ya, sedikit sekali. Dominasi di wilayah mana, Pak? Ya, di Indonesia. Lagian tengah, timur? Tengah, timur, barat. Empat hari lalu sudah ada dosen berjantikan yang dikejarkan selama, Pak? Saya sudah saya minta pada rektor, kalau dia terlibat, saya suruh menduk, apa itu, diaktifkan jabatannya. Pak viral di Medsos mengenai UGM yang mengundang pembicara dari HTI? Saya nggak tahu Medsos. Medsos itu berita yang nggak jelas pada saya. Kalau ada seperti itu, Pak? Kalau memang betul terjadi, rektor lah yang bertanggung jawab. Pecat ya, Pak? Oke. Siap. Kampus sudah saya berikan rambu-rambu. Rambu-rambunya, mana kegiatan yang terjadi internalansi? Mana kegiatan yang terjadi radikalisme? Contohnya realnya, Pak? Contoh realnya seperti apa? Contoh realnya, kalau dia selalu mengajak bagaimana mereka tidak ikuti pada undang-undang dasar, tidak mau NKRI, itu sudah indikasi dia radikalisme. Kan gitu ya? Mas, kemarin itu, kemarin itu, kemarin. Kemarin itu. Kemarin itu.